selamat datang di channel youtube kami reva ofisial sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, komen, share, and subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel youtube kami reva ofisial mari kita simak bersama-sama Lesti kejora berlinang air mata saat mengutarakan isi hatinya untuk sang suami, Rizky Bilar pada hari putra ibu dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar itu mengaku amat tulus menyayangi sang suami akun instagram atlambegosyib mengunggah potongan video saat Lesti diminta untuk mengungkapkan isi hatinya sementara itu, Bilar duduk di sampingnya sembari menggunakan headset ungkapan hati Lesti membuat hari putra tersentuh banyak sekali yang memberikan dukungan untuk Lesti soalnya, Lesti sendiri kini tengah dirawat di rumah sakit atas kasus KDRT yang diduga dilakukan Bilar pemilik nama asli Lestiani itu menyebut bila Bilar sering sekali bertanya tentang perasaannya Lesti sebenarnya tak pernah menjawab namun, akhirnya Lesti buka suara dot dan ceritakan keluh kesahnya pada hari putra kata penyanyi kelahiran Bandung, tanggal 5 Agustus tahun 1999 itu, dia benar-benar tulus sayang pada Bilar kata sering banget bilang, dede sayang gak sama kakak kali ini mungkin dede jawab kasih sayang dede tuh tulus gitu sama kakak, terang anak dari Endam Mulyana dan Sukartini lebih lanjut, Lesti mengaku selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ia berusaha menjadi istri dan ibu yang baik untuk suami serta anaknya dede sebagai manusia biasa dede berusaha untuk menjadi manusia yang baik menjadi istri yang baik dan bisa menjadi ibu yang baik bisa menjadi orang yang baik untuk semua orang, kata Lesti Kejora pada hari putra bisa menjadi istri yang baik untuk suami, bisa menjadi ibu yang baik untuk anak, sambungnya video-video lawas Lesti dan Bilar kembali menjadi sorotan dan kembali muncul di media sosial hal itu terjadi setelah Lesti melaporkan suaminya ke pihak kepolisian kabarnya, Lesti mengetahui perselingkuhan Bilar tak terima dituding selingkuh, Bilar lantas melakukan hal tidak menyenangkan kepada Lesti akibatnya, Lesti kini harus menjalani rawat inap di rumah sakit kini laporan KDRT yang diajukan Lesti tengah didalami oleh pihak kepolisian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati